Terima kasih. 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 sehingga pengembalian dana tabungan itu dilakukan oleh PT Tasmen. Jadi begitu Bapak-Ibu Penziun sekaligus mengklaim pengembalian mempertarung itu yang belum menggunakan melalui PT Tasmen. Kemudian klaim otomatis, ini perlu kami sosialisasikan. Kami mempunyai target pada tahun 2017 akhir seluruh pegawai negeri yang memasuki usia pensiun tidak perlu lagi datang ke PT Tasmen membawa berkas. Tetapi kita mulai secara proaktif meminta data, melengkapi data dari Bapak-Ibu sehingga kalau Bapak-Ibu pensiun 1 Januari, maka 2 Januari kita bisa melakukan pembayaran THT dari Bapak-Ibu. Yang mungkin tertundang itu adalah pembayaran pensiun karena masih terkait dengan surat keterangan pemberhentian pembayaran. Karena beberapa pegawai negeri sipil masih berhubungan dengan aset negara sehingga instansi di mana mereka bernaung itu belum memberikan surat keterangan pemberhentian pembayaran gaji dan menyatakan bahwa kewajiban selesai. Pada prinsipnya klien otomatis ini berlagu untuk semua orang pada tahun 2017 sehingga tentu kami mengharapkan pelayanan itu dapat meningkat dan orang tidak perlu stress memasuki usia pensiun. Kalau kita lihat produk yang ada di PT Tasmen saat ini itu berdasarkan undang-undang sistem jaminan sosial kasional yang kemudian diterjemahkan di dalam undang-undang aparatur sipil negara untuk ASN nomor 5 tahun 2004. PT Tasmen saat ini mempunyai program pinjaman hari 2 yang kami kembalikan pada saat pensiun kemudian dana pensiun itu kami melakukan pembayaran yang sumber dananya berasal dari RPBN. Kemudian jaminan kecelakaan kerja dengan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2015 serta jaminan kematian dengan peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2015. Proses bisnis PT Tasmen saya ingin sedikit pemberi gambaran karena ini kesempatan yang sangat berharga bagi Tasmen untuk bisa memaparkan. Yang pertama mengenai pembayaran pensiun. Seperti mana tadi saya sampaikan, pembayaran pensiun dananya berasal dari enerjian anggaran dan fungsi kami hanya menyambilkan. Kemudian di dalam pembayaran premi saat ini Bapak Ibu membayar premi untuk program pensiun 4,7% kali gaji kemudian 3,25% kali gaji pokok untuk program THT. Kedua jenis ini dibayar atau dipotong dari penghasilan Bapak Ibu. Untuk program THT itu merupakan prinsip pengelolaan secara asuransi. Sedangkan untuk program pensiun, tadi saya sampaikan bahwa dananya berasal dari APBN. Tentunya yuran itu dipakai, dikelola oleh Pak Tasmen sebagai dana kelelaan pensiun. Saat ini dana kelelaan pensiun yang dikelola oleh Tasmen kurang lebih dari 70 triliun rupiah. dana ini dikelola Tasmen di mana hasil pemanfaatan atau investasinya sebagian digunakan untuk membayar biaya operasional pada Tasmen dan sebagian pula menjadi akumulasi dari dana investasi pensiun yang kami kelola. Penggunaannya itu keunangan dari Menteri Keuangan dan dalam beberapa periode yang lalu pernah dipakai untuk membayar pensiun. Sedangkan untuk JKK-JKM seperti mana tadi disampaikan oleh Ibu itu berasal dananya dari APBN dan APBD untuk pemerintah daerah. Ijinkan saya sedikit lebih dalam membedakannya. Kalau kita lihat bahwa untuk kepesertaan dari THD itu adalah PNS, pejabat negara, dan pimpinan atau anggota DPR. Sedangkan pensiun itu pesertanya bisa pula berasal dari penerima tunjangan veteran, penerima tunjangan dana kehormatan. Iurannya sudah jelas, sedangkan manfaatnya Bapak Ibu juga bisa lihat dan kita lihat dasarnya itu adalah kali dengan TKOMP terakhir untuk THD, kemudian ASPEM, asuransi kematian. Jadi TASPEM sebenarnya masih punya asuransi kematian. Saat ini kita dalam proses mendiskusikan dengan Kementerian Keuangan ASPEM ini untuk menjadi asuransi kematian. Asuransi jaminan kematian yang ada di dalam PP nomor 20 tahun 2015. Untuk JKK, kepesertanya telah dijelaskan dan sepengetahuan kami, kepesertaan untuk jaminan kematian ini dan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dapat pula oleh anggota DPR. Mudah-mudahan pengertiannya sama dengan pengertian Bapak Sekrudin tadi sehingga ke depan menjadi jelas. Mengenai pengertian kecelakaan kerja itu nanti kita bisa bahas lebih jauh. Sedangkan dari misalnya yuran sudah kita ketahui bersama untuk JKK 2,0,24 kali gaji sedangkan untuk JKM 0,30 kali gaji yang tadi telah digambarkan berasal dari pemberi kerja atau dari pemerintah. Ada beberapa hal yang tadi juga sudah disampaikan kami hanya ingin menekankan bahwa pembayaran untuk pegawai pusat itu dibayar melalui APBN dan untuk pegawai pemerintah daerah itu dibayar melalui APBD. Dan menurut pasang 4.4 Undang-Undang Peraturan Pemerintah nomor 70 tahun 2015 mulai berlaku 1 Juni. Ini tadi menarik sekali apa yang dilengkapkan oleh Pak Sabudin mengenai pengertian karena ternyata beberapa pemerintah daerah masih kita diskusikan dan kami sangat welcome dengan ide tadi dari Bapak untuk bertemu PT Tasten, BPJS Ketera Kerja dan pemerintah daerah atau kekuntrian dalam negeri. Petunjuk teknis mengenai produk ini cukup banyak terkait dengan pedoman penentuan status dewas akibat percelakaan kerja itu dibuat oleh Badan Pemegawai Negara. Kemudian tadi Bapak Badan Ibu Narasumber sudah mengungkakan beberapa hal yang terkait dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri Permasalahan yang kami hadapi saat ini ada beberapa permasalahan yang kami hadapi. Yang pertama adalah seberapa telah disampaikan juga bahwa dari 544 pemerintah daerah dan pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2 yang sampai saat ini sudah mulai membayar adalah 436 berarti masih ada lebih dari 100 pemerintah daerah yang belum membayar. Yang kedua dari yang membayar 436 376 itu membayar mulai bulan bumi tahun 2015 sedangkan 60 membayar mulai Januari tahun 2016 Prinsip kami sebagai badan usaha itu adalah no no premi no claim ini yang agak tadi Ibu sedang minggu mengenai ini bahagian dari apa tadi Ibu bantuan kematian ya dan kecelakaan yang ada sebelumnya di alihkan menjadi premi persoalannya adalah ada beberapa orang yang pada priode pemudannya gak bayar mengalami kecelakaan atau pemudannya gak bayar keluarga meninggal dunia ini sampai hari ini kita masih mencari solusinya dan tentu sangat mengharapkan kerjasama atau arahan dari kementerian dalam negeri terkait dengan pemerintah daerah kalau pemerintah pusat gak ada masalah dan malah sangat cepat malah kami begitu yakinnya kami sudah bayar pemerintah pusat itu pada bulan Agustus walaupun dalam proses pembayaran kata kami tahu bahwa Kementerian Keuangan sudah merencanakan untuk melakukan pembayaran hari ini posisi per Januari kecelakaan kerja telah kami bayarkan 12 orang dengan nilai yang perlibarat 75 untuk biaya pengubatan berarti kurang lebih 50 juta per orang untuk biaya pengabatan kelahuan kegalian sedangkan jaminan kematian itu kita telah membayarkan untuk 3.903 orang jadi saya bermohon bermohon itu kan gak salah pada Pak Dirjen bahwa Pak Dirjen boleh gak sedikit dinaikin karena ini doa ini sudah doa yang ditingkatkan karena preminya agak kecil kepada jawaban Pak Dirjen tunggu evaluasi setelah setahun jadi kami siap untuk menunggu dan memang itu ada aturannya jadi kami tahu setelahnya aturan itu cuman tadi berharap tapi rupanya Pak Dirjen tegas-tegas setelah setahun ada pertanyaan yang tadi sering muncul ditanyakan orang beberapa menteri dua menteri tadi ditanya berapa sih jaminan kecelakaan kerja jadi kalau asumsi golongan 4A dengan kecelakaan meninggal karena kecelakaan kerja itu diprole dan tentu kita tidak ingin memprolenya 381 juta ini sangat jauh berbeda dengan yang sebelumnya eh maaf 181 sedangkan kalau tertinggi itu adalah 358 sedangkan jaminan kematian itu tertinggi adalah tertinggi adalah 54 juta 360 kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya hanyalah 13 juta kalau tadi Bapak Ibu melihat keluarga kita yang meninggal tunjangan yang diperoleh itu kurang lebih 100 juta itu berdiri dari jaminan kematian dan kenjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus kemudian Pak yang berdahan memanfaat terima kasih banyak wadilai topik wadilai topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak terima kasih banyak berbangsa pas pertama-tama kata paparan CKM dan CKT itu nanti dia berat kini kemudian papan di paparan berikut anvasi inovasi orang orang yang masalah berat juga dan ada juta tampan, pasti dirinya seharusnya, tapi akhir-akhir itu saya pikir dihutupnya, soalnya kita akan tinggalkan, low premium, non-claim, caranya tetap tak pasti, karena SOP-nya Pak Dio terus low premium, non-claim, ya kalau low premium, non-claim, tapi Bapak Ibu, tadilah kita ikuti berbagai inovasi yang dari Pak Dio Taswek, jadi perpadaan ini kita ambil bahwa, kita berharap, kalau ada kerjaan-kerjaan di JKM, jumlahnya sudah cukup upaya dan pasti kepatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.